Ya, sekarang mister akan jelaskan tentang subject, object, possessive, adjective Mister nulis subject Yang termasuk subject itu apa saja dalam bahasa Inggris yaitu I, you, they, we, he, see, it Terus objeknya Me, you, them, us, him, her, it Nah, sekarang possessive adjectivenya Yaitu My, you, your, them jadi They, us jadi Our, him jadi Him jadi apa? His, her jadi Sama her, it jadi It Nah Kalau subjectnya di depan Itu I You, they, we, he, see, it Kalau object itu Di belakang ya Setelah kata kerja Setelah kata kerja maka menggunakan Me, you, them, us, him, her, it Nah, ini possessive adjectivenya Yaitu kepemilikan My, you, their, our, his, her, it Nah, possessive adjective ini Selalu diikuti noun Noun itu adalah kata Benda Contoh Misalnya mister disini tulis My book Nah Buku ini benda bukan Ben Benda Berarti ini Noun Ya Maka setelah possessive adjective Maka harus ada bendanya Yaitu Noun Kalau your Misalnya Pensilmu Jadinya Your Pen Pen Nah ini Pen itu merupakan kata Benda Terus ada lagi Misalnya kelas kita Our Kelas Nah Kelas itu termasuk Noun Ya Buku Penggarisnya Misalnya His Ruler Ruler itu Penggaris Benda Tasnya Her Bag Nah Perbedaan antara his dan her Yaitu Kalau his untuk laki-laki Her untuk Perempuan Ya Jelas ya Possessive adjective Adjective itu ciri-cirinya Pasti setelah Kata possessive adjective ini Pasti setelahnya adalah Kata Kata benda Ya Paham ya Anak-anak Ya Ya Kata benda Kata benda